Kembali Yaman Kerajaan di Indonesia Dikutip dari Ramalan Jayabaya yang bunyinya Wolak-walieng Yaman atau Perubahan Zaman Dimana Zaman Modern saat ini berubah menjadi Zaman Kerajaan Masa Lampau atau Zaman Batu Dimana Raja-Raja yang berkuasa dan para pendikar kesatria yang masih merajalela Dan di dalam Ramalan Jayabaya ini Dimana Ramalan Jayabaya memiliki misteri Seribu satu misteri yang terkandung dalam Ramalan Jayabaya Dan penuh hal mistik dalam Ramalan itu Dimana Ramalan Jayabaya ini hampir 85% sampai 90% itu berhasil dan benar terjadi Dan Ramalan Jayabaya yang satu ini mengisahkan tentang Wolak-walieng Yaman Dimana Nusantara akan kembali lagi di Zaman Kerajaan Sebagaimana seperti Kerajaan Majapahit Dan sesuai dengan Ramalan Jayabaya Bahwasannya Zaman Batu, Zaman Baru, Zaman Kerajaan itu Akan hadir di Nusantara, akan hadir di dunia Bila mana Kiamat-kiamat yang sudah diramalkan Jayabaya itu benar-benar terjadi Barulah Zaman akan berganti Dimana di dunia ini Akan kembali lagi Zaman-Zaman Batu Zaman Kerajaan Dan sesuai dengan Ramalan Jayabaya Bahwasannya manusia-manusia sekarang Itu adalah manusia-manusia Yang hidup Di Zaman Kegelapan Dimana Zaman ini adalah Zaman Edan Seperti Ramalan Jayabaya yang dikutip Yang zaman saat ini itu Zaman Edan Yang orang Edan Orang Kumanan Zaman sekarang itu zamannya orang gila Kalau tidak ikut gila tidak kebagian Maksudnya gila-gila apa? Gila keinginan Bukan gila pikiran Bukan gila mental Bukan gila yang lain Tapi gila keinginan dunia Zaman sekarang banyak orang Yang tergila-gila dengan keinginan dunia Contoh Dalam hal percintaan Banyak orang sekarang tergila-gila dengan pasangannya Yang kedua Tergila-gila pada perselingkuhan Banyak zaman sekarang perselingkuhan Lalu juga tergila-gila dengan harta dunia Banyak zaman sekarang Orang-orang hanya tergila-gila pada harta dunia Dan masih banyak yang lainnya Dimana Di zaman Jayabaya ini Dikatakan Bahwasannya diantara 2001-2100 Itu berarti tandanya Zaman yang kita tempati saat ini Tahun-tahun ini Ini sudah diramalkan oleh Jayabaya Dimana Di tahun-tahun yang kita tempati ini Merupakan Zaman Kolosuroto Atau zaman halus Dimana para bangsa halus berkuasa Dimana hal-hal halus berkuasa Contohnya Zaman sekarang Banyak orang-orang berjualan menggunakan penglarisan Seumpamanya Di persentase Dari 100% Hampir 80% orang Lebih menggunakan penglarisan Dan dalam percintaan Dan dalam percintaan Banyak sekarang Orang-orang yang menggunakan Pengasian Menggunakan semar mesem Menggunakan jampi-jampi Menggunakan doa-doa Dan masih banyak lain Dalam hal percintaan Contoh lain lagi Zaman sekarang Banyak orang ingin Berwibawa Ingin kedudukannya Diangkat Bahkan banyak sekali Orang yang menggunakan hal mistis Untuk mengangkat kedudukan Supaya dia lebih berwibawa Supaya dia lebih berkelas Dan masih banyak lagi yang lainnya Dimana di zaman-zaman Yang kita tepatkan saat ini Ini Makhluk-makhluk gaib Bekerja untuk manusia Karena banyak manusia Yang menggunakan makhluk gaib Untuk bantuan mereka Lalu Sesuai dengan ramalan jaya bahaya Bahwasannya Orang-orang sekarang Orang-orang sekarang Juga akan Meninggal Atau menemui ajalnya Jadi sudah dipastikan Bahwasannya Orang-orang zaman sekarang Tidak akan pernah melihat Ratu Adil Karena Ratu Adil Akan muncul Dan nampak Dan berkuasa Di zaman baru Bukan zaman sekarang Dan di zaman-zaman sekarang Kita adalah manusia-manusia Di zaman kegelapan Dimana kita tidak akan Pernah melihat Sang Ratu Adil Karena Ratu Adil Akan nampaknya di zaman baru Dan sesuai ramalan jaya bahaya Bahwasannya Zaman-zaman kegelapan ini Manusia-manusia yang hidup Di zaman kegelapan ini Mereka semua akan mati Oleh bencana-bencana Oleh kiamat-kiamat Oleh segala malapetaka Yang akan terjadi Di zaman kegelapan ini Karena itu semua untuk melengkapi Ramalan-ramalan Dan untuk Menjadikan takdir itu Benar-benar utuh Karena semuanya sudah Ditakdirkan Seperti halnya Takdir Kundalini Itu semuanya sudah Ditakdirkan Sudah ada garisnya Masing-masing Sudah ada Waktunya Masing-masing Ibaratnya Kontrakan Ibaratnya Kontrakan Kita manusia-manusia Di zaman sekarang Kita itu Mengontrak Mengontrak Tanah Kita mengontrak Tanah Dalam jangka Waktu tertentu Dimana Dalam jangka Waktu tertentu Itu Bila mana Sudah habis Batasnya Yaudah Mau tidak mau Kita harus pergi Dari rumah itu Kita harus meninggalkan Rumah itu Sama Ibaratnya Pulau Jawa ini Adalah kontrakan Kita Ibaratnya Indonesia ini Adalah kontrakan Kita Kita mengontrak Di Indonesia Untuk Sekitar Ratusan tahun Atau berapa Tahun Lalu Bila mana Jangka waktu Kontraknya itu Habis Yaudah Yang memiliki Indonesia Yang mempunyai Indonesia Sebenarnya Datang Muncul Dialah sosok Yang akan Mengambil Ali Indonesia Karena Dialah Sang pemilik Indonesia itu Sendiri Dialah Sang pemilik Kontrakan Itu Sendiri Karena Kita Adalah Pendatang Yang mengontrak Hanya sebentar Bila mana Batas waktunya Sudah habis Yaudah Semuanya Menjadi hak Kembali Bagi Sang pemilik Kontrakan Jadi Segala Sesuatunya Sudah ada Waktunya Dan Bila mana Memang Sang Ratu Adil Itu Benar-benar Akan Muncul Dan Bila mana Kiamat Yang diramalkan Jayabaya Di Indonesia Sumpamanya Benar-benar Terjadi Allahu Alam Hanya Allah Yang Tahu Hanya Tuhan Yang Mengetahu Hanya Sang Dewa Yang Mengetahui Hanya Sang Maha Ilahi Yang Mengetahui Kita Sebagai Manusia Hanya Bisa Berdoa Saja Untuk Mencari Perlindungan Dari Sang Maha Kuasa Semoga Saja Kita Selalu Dalam Perlindungan Sang Maha Kuasa Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Bisa Menghibur Kalian Semua Jangan Lupa Selalu Tekan Like Dan Subscribe Dan Nyalakan Notifikasi Loncengnya Kesemua Supaya Kalian Tidak Ketinggalan Video Video Terbaru Dari Channel Ini